Sistem network 21 adalah edifikasi, konsultasi, dan no cross learning. Oke, jadi kalau saya mau ibaratkan kalau kita bekerja, kita sekarang sudah mempunyai, kita sudah tahu bekerja efektif. Kalau di kantor atau di mana-mana kalau kita kerja efektif artinya kita sudah tahu cara bekerja yang efektif, itu caranya kita tahu apa saja hal yang benar yang kita lakukan. Hal yang benar apa yang kita lakukan? Dengarkan kaset, baca buku, hadir di pertemuan. Itu tiga hal yang betul-betul benar kita lakukan. Ibaratnya kalau kita mau motong pohon di sebuah hutan, pohonnya kita tebang dengan alat-alat yang canggih. Kita sudah tahu alat-alatnya yang canggih, gergaji, listrik, segala macam. Tapi kalau kita tidak menggunakannya dengan benar, itu percuma. Yaitu kalau kita tidak efisien melakukannya. Kerja efektif percuma kalau tidak efisien. Kerja efektif itu adalah bekerja hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang benar. Kaset buku pertemuan. Tapi dengan efisien, itu dengan mengikuti sistem network 21. Jadi tanpa sistem, Anda percuma punya alat. Karena Anda tidak melakukannya dengan benar. Nah mungkin banyak dari Anda yang bingung, saya akan jelaskan sekarang. Bayangkan kalau Anda bisa melakukan bisnis ini dengan edifikasi. Sistem kita edifikasi. Apa edifikasi itu? Terus terang banyak dari kita yang masih belum terlalu paham tentang apa itu edifikasi. Itu adalah kata yang paling sulit dimengerti. Bahkan paling sulit dilakukan. Terus terang saya setelah bertahun-tahun di bisnis ini baru betul-betul paham. Oh edifikasi itu toh maksudnya. Saya berani jamin banyak diantara Anda yang belum tahu edifikasi. Walaupun Anda sudah jalankan, itu bagus. Oleh karena itu kita butuhkan, Anda walaupun belum mengerti, jalankan saja edifikasi itu. Untuk digertiin saja susah, apalagi maksudnya untuk dilakukan sudah mengerti. Jadi lakukan saja walaupun Anda belum mengerti. Nah masalahnya, edifikasi itu juga sulit untuk dilakukan. Bayangkan Anda membangun orang-orang yang Anda tidak respect. Atau misalnya Anda adalah seorang direktur, tapi Anda mau mengedifikasi upline Anda yang anak buah Anda. Sulit sekali dilakukan. Tapi Anda sadar nggak? Sebetulnya, semakin Anda itu lebih tinggi posisi Anda daripada upline Anda di posisi yang umum lainnya. Misalnya Anda adalah seorang manajer, tapi upline Anda adalah anak buah Anda. Itu kalau Anda edifikasi, menghormati, menghargai di pertemuan-pertemuan, pengaruh edifikasi akan berjalan luar biasa sekali. Dampaknya lebih besar. Daripada kalau seandainya Anda itu anak buah, upline Anda bos Anda di kantor, dan kebetulan upline Anda di sini, orang akan lihat, ya jelas saja kamu menghargai orang dia bosnya kok. Paham nggak maksud saya? Jadi semakin terbalik posisinya, itu semakin besar dampaknya yang terlihat oleh grup Anda, dan semakin berjalan grup Anda. Edifikasi sulit sekali dimengerti. Sekarang gini saja, saya memberi contoh selalu dengan pasien, kalau Anda ke dokter muda. Ke dokter yang masih muda, pokoknya gayanya masih muda sekali, kita lihat, ah belum tentu dia mungkin hanya beli ijasa ini, untuk jadi dokter. Pokoknya nggak ngeyakinin, lalu periksa Anda, kamu ini sakit jantung, harus diopname. Anda gimana perasaan? Nggak gitu percaya kan? Lalu Anda ngecek ke dokter yang lebih tua, dokternya bungkok, ubanan, kacamata tebal, begitu dengan suara serak, dia bilang, Anda itu sakit jantung, opname sekarang juga. Gimana kira-kira perasaan Anda? Langsung Anda telah dikonfirmasi, perasaan Anda langsung tenang sekali, karena Anda telah dikonfirmasi oleh orang yang menurut kacamata Anda adalah orang yang lebih hebat menurut Anda. Nah, masalahnya upline Anda itu, belum tentu bongkok, belum tentu ubanan, belum tentu lebih tua dari Anda, belum tentu kelihatannya lebih pintar dari Anda, bahkan sebaliknya lebih culun dari Anda. Oleh karena itu, Anda lah yang harus mengedifikasikan dulu. Saya nggak tahu apakah Anda paham atau tidak, tapi yang jelas, Anda sebelum melakukan dengan tulus edifikasi, tidak akan bisa berjalan. Dan juga edifikasi itu bukan hanya harus dengan tulus, tapi juga dengan deliberate, atau dengan dipertunjukkan Anda lakukan edifikasi itu. Harus ditunjukin. Kalau Anda nggak tunjukin, ya sama aja bohong, karena kita perlu memberikan contoh. Tapi kalau Anda tunjukin, tapi Anda nggak tulus, juga percuma, mendingan nggak sama sekali. Jadi Anda lakukan tunjukin itu. Bukan tunjukin semata-mata dengan angkatin tas, segala macam, itu bukan semata-mata edifikasi. Banyak orang yang pikir, itu aja udah cukup lah edifikasi. Malah itu sebetulnya nggak terlalu perlu. Itu cuma menunjukkan untuk di depan prospek, wah aplen Anda dihormati, segala macam. Tapi bukan semata-mata cuma itu. Lebih dari hati Anda, cara tunjukinnya. Oke, sekarang, kalau banyak dari kita yang masih menganggap edifikasi itu adalah suatu keharusan. Mentang-mentang saya sebagai upline, downline saya harus edifikasi. Nah, itu gawat itu. Itu kalau Anda membutuhkan edifikasi, tandanya Anda membutuhkan baca buku. Percaya dengan saya. Sekali aja terlintas di pikiran Anda, Anda butuh edifikasi oleh downline Anda, ayo, baca buku satu jam sehari. Anda akan berubah. Anda perlu berubah itu. Jangan pernah mengharap, banyak dari downline mungkin yang mengatakan, maksudnya Anda mulai berpikir, payah ini downline saya, kalau tidak ada yang edifikasi saya. Cermin. Ngaca dulu. Semua grup selalu mengedifikasikan sebeberapa leader. Pertanyakan diri Anda, kenapa Anda tidak diedifikasi. Cermin. Anda mungkin sekali-sekali perlu buat pertanyaan-pertanyaan. Apa saja kira-kira yang Anda inginkan, upline Anda lakukan. Lalu Anda balik. Kalau itu yang Anda inginkan, apakah Anda sudah lakukan ini untuk downline Anda semuanya. Jadi jangan menuntut edifikasi. Dan mentang-mentang Anda sudah diedifikasi oleh Network 21. Ingat, yang mengedifikasi Anda Network 21. Melalui Anda dipanggil, dipanggung, upline Anda, edifikasi Anda, segala macam. Anda harus keluarkan lagi. Ibaratnya bernafas. Anda sudah bernafas, mengambil udara. Anda harus keluarkan, kan? Kalau Anda tidak keluarkan, bagaimana? Coba saja, coba-coba. Anda napas, tahan saja satu menit. Bahaya, Anda bisa co-it nanti. Nah, coba-coba Anda dapatkan terus edifikasi dari upline Anda tanpa Anda keluarkan lagi. Kan tanpa Anda berikan edifikasi ke downline Anda kembali, ke upline Anda kembali, ke crossline Anda, ke Network 21, ke MW, ke produk, ke Rich & Jay, ke Jim Donut, dan seterusnya. Kacau. Mentang-mentang Anda sudah di edifikasi, Anda langsung berkepala besar. Jangan. Anda perlu keluarkan lagi. Itulah tujuannya. Supaya pada saat Anda sudah hebat, di posisi yang tinggi, Anda bisa dengan penuh pengaruh, dengan penuh keyakinan, dan orang sudah mandang hebat, Anda, kata-kata Anda akan efektif sekali Anda lakukan. Dan Anda bisa dengan mudah yang mengatakan, downline saya ini, Anda mengatakan kepada prospek downline, luar biasa orangnya. Ikuti apa yang kata-katanya. Seperti itu gunanya. Oke. Jadi, sekali lagi, mungkin sekitar 25% dari Anda yang paham tentang edifikasi, nggak apa-apa. Ya. Semakin Anda mendengar, semakin Anda lakukan, Anda akan lebih ngerti edifikasi. Ya. Jadi, edifikasi itu, kalau Anda lakukan, baru Anda mengerti. Kalau Anda berusaha mengerti dulu, baru Anda lakukan, sulit sekali. Juga jangan gunakan edifikasi sebagai alat, senjata. Mentang-mentang Anda sudah di edifikasikan, langsung Anda, ayo dong, semirin sepatu saya. Eh, tolong dong downline beliin nasi bungkus. Bukan itu maksudnya. Sama sekali bukan itu maksudnya. Saya risih sekali minta tolong sama downline saya. Karena saya takut disangka saya menggunakan edifikasi. Kacau kalau Anda sudah berpikiran seperti itu. Bukan itu tujuannya. Oke. Nah. Sistem yang kedua, dari sistem yang 21 adalah konsultasi. Kalau ada di antara Anda yang mengatakan, upline saya itu nggak becus, saya nggak mau konsultasi. Saya nggak dapat apa-apa dari upline saya. Kalau ada di antara Anda yang berpikir seperti itu, tandanya, Anda sudah melakukan kesalahan fundamental, kesalahan dasar, dua kali lipat. Kenapa dua kali? Pertama, Anda salah besar, menganggap upline Anda nggak tahu apa-apa, karena, menurut saya, upline Anda itu pasti lebih tahu dari Anda. karena dia mempunyai akses ke upline dia yang lebih dekat, di atas dia, Anda nggak punya. Melalui dia. Jadi dia pasti dapat informasi lebih banyak. Itu saja sudah salah. Nah, kesalahan yang kedua, dari Anda, kalau Anda masih menganggap bahwa Anda dialog konsultasi, nggak dapat apa-apa dari upline, jadi percuma konsultasi. Itu menandakan bahwa Anda ingin menjadi seorang big shot, atau menjadi orang yang tahu segala-galanya. Lalu akhirnya, Anda pun akan berusaha, akan setiap kali berkata kepada downline Anda, Anda akan bilang, menurut saya kamu mesti begitu, menurut saya kamu mesti begitu. Walaupun Anda nggak bilang bahwa upline Anda itu bodoh, tapi dari tingkah laku Anda, Anda berkata kepada downline Anda, menurut saya kamu harus begini, menurut saya kamu harus begini, menurut saya kamu harus begitu. Itu nggak apa-apa kalau Anda pintar. Dan mungkin betul Anda lebih pintar daripada upline Anda menjalankan di sini. Sehingga apa yang Anda katakan menurut saya, menurut saya itu betul. Mereka lakukan betul. Tapi apa yang terjadi dampaknya sekarang? Anda sudah menciptakan suatu suasana dalam grup Anda, sehingga semua downline Anda percaya bahwa upline tidak penting. Semua downline Anda tidak pernah mendengar satu kata pun dari Anda, bahwa menurut upline saya kamu mesti begitu. Selalu Anda kata, menurut saya kamu mesti begitu. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka duplikasi. Mereka pun juga akan mengatakan kepada downline mereka, menurut saya kamu mesti begitu. Menurut saya kamu mesti begitu. Nah masalahnya, downline Anda belum tentu sepintar Anda. Mungkin saja dia akan melakukan hal yang salah total. Kacau nggak kalau nggak ngecek Anda? Jadi itu adalah konsep konsultasi. Konsep garis sponsorisasi. Jangan sampai Anda putuskan. Dan Anda akan gunakan itu. Cepat atau lambat. Betapa culunnya upline Anda, Anda akan gunakan nantinya. Dan itu semuanya konsep dasar. Istilahnya bukan faham-faham baru semua yang diadakan ini. Selalu Anda mesti ngecek dulu ke upline itu seperti Anda anak kecil kalau jatuh, segala macam, ngecek dulu. Atau lagi kesakitan, atau mainannya pecah, ditanya dulu. Pak, tapi ini pecah, segala macam. Konsultasi. Mau pergi konsultasi? Sama. Tapi lebih dalam untuk di Ninerok 21 ini. Lebih dalam sekali. Bahkan kalau seandainya Anda sudah tahu jawabannya, sekali-sekali Anda katakan, saya nggak yakin saya cek upline saya dulu. Itu besar sekali dampaknya. Downline Anda akan pikir, gila ini. Wah, luar biasa ngecek upline. Besar sekali. Bahkan saya sering ngecek dengan midsala, padahal saya pikir itu hal yang sangat kecil sekali. Pasti benar lah jawabannya. Tapi iseng-iseng saya ngecek. Nggak taunya beliau memberitahu hal yang di luar dugaan saya bahwa itu salah. Dan saya tadinya tidak kepikir sama sekali. Karena beliau mempunyai visi yang perspektif yang jauh lebih luas dari saya. Ingat kita melihat bisnis ini dari lubang kunci. Upline kita melihat dari pintu yang terbuka. Bahkan kadang-kadang dari langit-langit rumah. Jimda Nesidona melihat dari satelit. Nah, mungkin benar sekarang. Anda merasa terlalu pintar untuk meminta konsultasi kepada upline Anda. Karena Anda pikir, saya itu S3. Profesor dokter. Dan saya juga direktur. Saya mengepalai banyak perusahaan. Downline saya masih, upline saya masih suam mana bisa diajarin. Sekarang saya ingin ambil contoh. Kalau Anda berusaha untuk menggantungkan lukisan. Di sebuah tembok. Sehebat apapun titel Anda. Anda masih meminta bantuan apapun background dia orang yang tidak tamat SD. Masih lebih pintar dari Anda untuk melihat apakah gantungan lukisan itu masih miring kiri atau miring kanan. Anda tidak bisa melihat. Begitu juga dengan bisnis Anda kalau Anda mau kembangkan. Anda tidak bisa melihat dengan mata Anda. Karena Anda selalu berpikiran subjektif. Sedangkan upline Anda lebih objektif melihatnya. Saya sering sekali melakukan konsultasi. Saya melihat downline saya setiap kali ini dia melakukan sesuatu hal yang kayaknya tidak masuk akal. Saya tanyakan kenapa? Dari bulan depannya saya suruh dia lakukan yang ini. Dia masih saja lakukan hal yang itu. Cek punya, cek tidak tahunya. Dia suka melakukan presentasi di situ. Karena banyak cewek cakep di situ. Padahal menurut perkembangan fatal saya mestinya di kaki yang ini. Nah saya tidak tahu. Ada lagi yang dikasih teh terus. Kasih kue-kue yang enak. Pokoknya dia saya suka di situ pak. Soalnya sikapnya bagus sekali. Saya sering dianterin kemana-mana segala macam. Kalau upline Anda tidak tahu itu. Melepaskan antara emosi dengan bisnis upline Anda. Nah itu juga hal yang penting. Sekarang bayangkan seorang pilot yang sudah punya pengalaman ribuan jam terbang. Dia bisa sambil merem bisa mencet-mencet segala macam tombol di pesawat itu. Masih tetap mendengar terus. Masih tetap kalau saya lagi pakai handphone disuruh matiin. Karena takut navigasinya terganggu. Karena dia lagi dengar dari menara. Buat apa lagi sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Nah kadang-kadang upline kita memberikan informasi yang kadang-kadang itu suka gak masuk akal. Gak pakai logika. Kayaknya ini menurut logika salah. Sering saya begitu dulu. Sampai akhirnya setelah saya lakukan. Gila untung saya lakukan. Misalnya saja kalau kita mengikuti seorang alih pendaki gunung. Anda ikuti puncak gunung sebelah kanan pada saat perpecahan. Dia belok kiri. Anda pikir pakai logika ini bodoh sekali. Mestinya kan belok kanan. Puncak gunung sebelah kanan. Anda ikut belok kiri. Padahal dia seorang alih pendaki gunung. Sudah pernah melalui gunung tersebut dengan belok kiri. Jadi ibaratnya kalau kita bisa konsultasi untuk membangun bisnis. Kenapa kita pilih cara lain? Ibaratnya kalau kita konsultasi ini. Upline itu sudah melalui jalan yang berliku-liku. Gelap gulita. Banyak batu. Banyak rintangan. Dia jatuh. Batunya disingkirkan. Setelah itu dia jalan lagi. Terjatuh lagi. Batunya disingkirkan lagi. Nah mungkin Anda bisa tanpa mengikuti dia. Dengan tidak konsultasi. Mengikuti cara jalan lain. Tapi kalau lebih lama buat apa? Anda mesti jatuh dulu. Anda perlu lecet dulu. Anda perlu singkirkan batu lagi. Dan seterusnya. Ikuti saja. Seperti halnya kita mengikuti enam langkah. Persis sama. Kita mengikuti upline kita. Apapun background dia. Nah semakin besar grup Anda. Semakin perlu Anda konsultasi. Ini yang gawat. Biasanya berlainan kan? Kalau seandainya Anda sudah posisinya sebagai bos. Malah kalau Anda konsultasi terus-menerus. Anda malah dipecat nanti. Kamu sudah saya gaji besar. Malah mestinya untuk bisa mandiri. Berdikari sendiri. Ini malah makin nanya. Nah kalau di bisnis ini malah kebalikannya. Anda semakin besar grup Anda. Semakin lebih sering Anda berkonsultasi. Kepada upline Anda. Sekarang ibaratnya begini. Kalau Anda membawa lima orang ke jalan yang salah. Satu arah. Satu gang kecil. Anda lihat. Oh jalanannya salah. Oke mundur. Mundur. Salah jalan. Santai. Bisa Anda perbaiki terus ke jalan yang lain. Tapi sekarang ibaratnya kalau Anda bawa lima ribu orang mengikuti Anda. Oh stop. Jalannya salah. Ayo ngacir. Berjatuhan semua. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki grup yang salah seperti itu. Iya kan? Itu halnya. Jadi kadang-kadang mesti dikasih contoh baru Anda mengerti semuanya ini. Juga banyak dari kita yang suka mempertanyakan kalau setiap kali konsultasi. Bukan. Anda perlu bertanya tapi jangan mempertanyakan. Nah ini yang gawat. Ya. Bertanya bukan mempertanyakan. Juga jangan minta persetujuan sama upline. Upline kalau saya begini-gini boleh kan? Enggak jangan sebaiknya begini. Ya soalnya kalau begini-begini kan bisa begini-begini Pak upline. Iya tapi kalau begini-begini kamu bisa begitu. Iya tapi kan kalau begitu jadi begini. Jadi saya boleh gak begini? Lalu upline Anda bilang yaudah terserah deh. Nah kalau upline Anda udah bilang terserah kacau. Jadi jangan mempertanyakan jangan minta persetujuan. Dan lakukan apa yang disuruh lakukan. Jangan lakukan lain dari apa yang disuruh. Lama-lama upline Anda bisa bosan. Nah Anda juga perlu minta konsultasi kepada upline Anda. Bukan upline Anda yang nyuruh Anda konsultasi. Tapi Anda yang minta konsultasi kepada upline Anda. Tapi ingat upline Anda tidak wajib memberikan Anda konsultasi. Anda tidak berhak menuntut. Upline, kan saya harus konsultasi. Ayo dong. Enggak. Dia punya grup lebih besar dari Anda. Dia bisa konsultasi ke siapa saja yang memenuhi fatal sign lebih bagus. Waktunya memang terbatas. Kalau dia banyak mungkin dia bisa lakukan semuanya. Nah kuncinya adalah Anda dalam konsultasi adalah kepercayaan. Kalau Anda sudah tidak percaya sama upline Anda, ya sudah kacau. Kuncinya adalah trust kepercayaan. Dasar dari konsultasi adalah kepercayaan. Anda harus mempunyai perasaan percayaan saja. Jangan curigaan saja. Ada dua tipe orang. Satu tipe curigaan, satu tipe percayaan. Kalau tipe orang curigaan, dia curiga terus sampai dia percaya kalau sudah ada yang benar. Nah kalau orang yang percayaan, dia percaya terus, baru tidak percaya kalau sudah terbukti salah. Nah sayangnya Anda di bisnis ini perlu punya sikap yang kedua, percayaan. Di dunia lain, di kehidupan kita yang lain, itu kita ditanamkan untuk curigaan terus. Jangan bicara sama orang asing, nanti kamu ditipu. Jangan berbisnis sama ini, nanti ditipu dan seterusnya. Kalau ini Anda tidak usah khawatir lagi. Toh upline Anda mempunyai vested interest, mempunyai keuntungan untuk membantu Anda. Ngomong-ngomong, konsultasi bukan untuk keluh kesah. Ada orang yang konsultasi cuma berkeluh kesah. Cuma melepas penderitaan, pelipur lara. Mencari pelipur lara. Upline, grup saya tidak berkembang nih upline. Ingat, konsultasi bukan untuk orang yang tidak aktif jadi aktif. Konsultasi bukan alat motivasi ya. Konsultasi untuk grup yang sudah berkembang untuk diarahkan. Jadi, tapi bukan artinya Anda tidak boleh mengadu ke upline Anda kalau Anda lagi kesusahan. Itu gunanya salah satu upline. Tetapi, jangan terus-menerus keluh kesah. Jangan pikir Anda tidak jalanin apa-apa bulan ini, yang penting keluh kesah saya diterima. Bukan begitu maksudnya. Nah, dalam konsultasi Anda perlu membawa dream book Anda. Anda perlu membawa lembaran konsultasi, lengkapi, berikut gambar grup Anda ditambah dengan data-data fatal sign, fatal sign, yang empat itu paling penting, dari tiga bulan terakhir. Ya, kalau Anda baru satu bulan di bisnis ini, ya satu bulan terakhir gimana? Dua tiga bulan yang terakhir belum ada Anda. Tapi, Anda sebelum punya itu, jangan pernah konsultasi, buang waktu upline Anda artinya. Jadi, dalam hal konsultasi, Anda itu dikasih tahu, memperlihatkan status Anda itu apa saat ini. Lalu, akan ditanyakan apa yang Anda lakukan bulan lalu sehingga membuat status perkembangan bisnis Anda jadi seperti sekarang. Dan kemudian, apa goal Anda untuk bulan depan. Dan kemudian, kita menyusun rencana kerja untuk supaya mencapai goal Anda bulan depan. Jadi, luar biasa kan? Kalau kita bisa berkonsultasi seperti ini. Dan bukan berarti konsultasi yang bulanan itu Anda lakukan cuma sebulan sekali, Anda perlu lakukan konsultasi informal juga. Ya? Oke. Informal setiap hari bisa. Hal yang ketiga, no crosslining. Nah, no crosslining ini banyak orang yang salah ngerti. Bukannya artinya no crosslining, Anda kalau ketemu crossline seperti wabah penyakit. Uh, menular nanti, langsung Anda kasih tanda silang, segala lamanya. Bukan. Crossline itu bukan wabah penyakit. Anda perlu salami dia, tidak menular. Anda perlu kasih semangat dia juga. Luar biasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda perlu saling mengedifikasi. Ketemu prospek, jangan disabot. Kalau prospek crossline. Anda edifikasi bahkan crossline itu. Puji crossline itu, katakan Anda beruntung bisa mendapatkan sponsor dari orang itu. Tapi kalau dia sudah bertanya tentang bisnis, Wup, jangan. Jangan pernah yang kita namakan no crosslining adalah, kita tidak membicarakan sesuatu tentang bisnis kita dengan crossline kita. Itu saja. Nah, tetapi karena dampak dari crossline itu besar sekali, downline kita yang baru itu tidak tahu bahwa crossline itu bahaya. Lalu kalau seandainya di setiap open plan, di setiap BBS, Anda itu akrabnya sama crossline terus. Padahal Anda tahu sebagai leader, Anda tidak pernah membicarakan hal-hal yang mengenai bisnis ini. Tetapi kalau downline Anda melihat kok upline saya itu crosslining terus bicara, tidak apa-apa kalau begitu. Akhirnya downline kita juga pikir crosslining tidak apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang distributor baru, biasanya yang dia bicarakan apa? Susah ya ngundangnya. Saya ngundang 10 orang, kok cuma datang 1? Kamu mending, kata sang crossline. Saya ngundang 20, tidak ada yang datang. Dengan bangganya dikatakan seperti itu. Wow, Pak Yaya sudah mulai. Waduh, kamu di bisnis ini sudah berapa lama? 3 bulan, baru berapa persen? 3 persen, mending kamu. Saya 9 bulan, tidak ada persennya. Seperti ini. Saling membanggakan. Langsung berbicara. Eh, upline kamu gimana? Wah iya nih, payah nih upline kita. Masa kemarin saya telpon, nggak ditelepon kembali? Wah mending kamu. Ya siapa-siapa upline? Wah yang itu ya? Ya, saya itu juga sama tuh upline itu orang emang benar-benar kacau deh. Dia kayak apa saja. Yuk kita ganti upline yuk sama-sama. Mau nggak? Udah mulai seperti itu, apa jadinya? Anda tahu konsep crossline itu yang membahayakan karena orang suka punya teman. Baik teman berhasil maupun teman gagal. Bagus kalau sama-sama crossline kita saling mengedifikasi. Crossline ini bukan berarti tidak adanya teamwork. Meruk keuntungan bisa besar karena ada pemain kelompok yang baik. Semua para emerald di depan sini banyak yang crossline. Tapi mereka adalah team player yang luar biasa. Jadi saling membantu, saling menunjang, saling membangun, saling mengedifikasi. Tetapi masalahnya kalau sudah saling membicarakan hal yang negatif, persis seperti ibaratnya, siapa yang pernah dapat angka 4 di kelas? Mungkin nggak ada yang ngaku. Oke, bayangkan. Seandainya Anda dapat angka 4 dulu di kelas. Murung mbak, aduh mati deh saya dimarahin orang tua, dapat angka 4, aduh gagal deh. Udah gitu teman bangku Anda, Anda lihat, 4 juga, horeh Anda mau jingkrak. Dia 4 juga. Sekarang angka 4 Anda berubah nggak jadi 8? Nggak kan? Anda tetap nggak lulus, tapi Anda senang dapat teman. Begitu juga orang di luar sana. Jadi selalu dengan upline. Karena crossline Anda sama sekali tidak mempunyai insentif, tidak mempunyai keuntungan kalau grup Anda besar. Nggak sama sekali. Oke? Jadi, ini hal yang biasa sekali lagi. Bukan seperti, kalau saya ini, apakah anak Anda, Anda izinkan dibimbing, dibina oleh tetangga Anda? Nggak kan? Anak Anda, ya Anda harus bimbing, bina, didik dari rumah Anda sendiri. Bukan di tetangga Anda. Sekarang kalau Anda sudah mulai membanding-bandingkan kacaunya. Nah, dengan crossline Anda bisa membanding-bandingkan bisnis. Itu gawat. Anda kalau sudah mulai membanding-bandingkan seperti Anda, kalau suami istri sudah mulai membanding-bandingkan istrinya orang lain itu seperti apa? Waduh, istri teman kantor saya begitu ya. Istri teman saya yang ini begini. Istri tetangga saya kemarin saya ngintip, dia begini. Wah, kalau begitu, istri saya nggak benar. Kacau nggak kalau sudah banding-bandingkan seperti itu? Keluarga bisa berantakan nggak? Sama persis di bisnis ini. Sama. Nah, Anda sebagai crossline, apakah Anda mau memberikan konsultasi kepada crossline Anda? Jadi, ibaratnya kalau Anda kasih konsultasi kepada crossline Anda, Anda ibaratnya kalau seandainya ditanya oleh istri tetangga Anda, aduh, saya punya masalah dengan suami saya. Apakah Anda mulai pacarin dia? Nggak kan? Ibaratnya kalau crossline Anda bilang, ayo pindah sponsor saja. Makanya betul-betul itu betul-betul pengikatan. Persis seperti perkawinan kalau sudah sponsorisasi itu. Jadi, sudah langsung hubungannya adalah atas, bukannya crossline. Jadi, crossline membahayakan. Anda yang melihat selip gaji, tiap bulan dapat selip gaji, sudah gitu Anda lihat teman Anda selip gajinya berapa. Itu tabu. Kalau saya, saya tabu sekali pegawai saya membandingkan selip gaji mereka. Anda tahu apa akibatnya kalau mereka saling membandingkan selip gaji? Siang, lihat sibe, gajinya kok dia lebih besar padahal kerjaannya sama. Sudah kacau. Kerjaannya langsung berantakan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, crossline bukan suatu faham yang baru sekali lagi. Semuanya, Jim dan Nancy Donan itu menciptakan ini. Semua bukan menciptakan sebetulnya. Hanya merumuskan. Hanya hasil observasi yang dia telah lihat berdasarkan pengalaman beliau. Oke? Sekarang, empat konsep dasar itu Anda sudah perlu tahu. Jadi, sekarang saya telah menjelaskan sembilan prinsip dasar untuk membangun bisnis yang besar. Nine guiding principle namanya. Nah, sekarang Anda juga sudah tahu empat konsep dasar di Nero 21 yang membuat Nero 21 spesial. Anda sudah tahu itu. Dan sekarang, Anda sudah tahu semuanya itu, tekniknya. Jadi, berarti Anda sudah tahu tekniknya, Anda sudah tahu pengetahuan, ilmunya sudah banyak Anda. Dan cuma itu yang perlu Anda ketahui, ngomong-ngomong. Anda tidak perlu tahu apa-apa lagi. Nah, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah perkembangan diri Anda, yaitu sikap Anda. Dan Anda perlu bekerja. Jadi, ada tiga hal Anda perlukan dalam membangun bisnis ini. Yang pertama memang betul Anda perlu teknik, Anda perlu skill, Anda perlu kealian, Anda perlu pengetahuan. Dan itu sudah Anda dapatkan. Dan walaupun apa yang saya katakan ini hanya secara umum, sekali lagi, Anda bisa dapatkan terus-menerus berakan dari kaset, buku, pertemuan, dan konsultasi dengan upline Anda. Itu yang secara rutin Anda lakukan untuk mendapatkan informasi secara spesifik lagi. Tapi walaupun Anda punya informasi satu gudang seperti itu, kalau Anda tidak mempunyai sikap yang benar, ingat sikap membangun bisnis ini 95% kontribusinya, tetap saja Anda tidak benar. Dan untuk pengembangan sikap yang benar, Anda pun tetap mesti membaca buku, mendengarkan kaset, hadirin pertemuan, dan konsultasi dengan upline Anda. Itu juga perlu lagi. Nah, walaupun Anda sudah punya pengetahuan, sikap Anda luar biasa sekali hebatnya, sudah siap pokoknya. Tapi Anda tidak bekerja, sama saja bohong. Nah, supaya Anda perlu bekerja, Anda juga perlu baca buku, dengerin kaset, hadirin terus di pertemuan, dan konsultasi terus dengan upline Anda. Nah, sekarang kita tahu kalau kita kerja di bisnis ini beda dengan kerjaan di kantor. Kalau kita kerja di kantor, kita kerja, dapat gajinya bulan ini. Bulan depan kita kerja, bulan depan kita dapat gaji. Bulan depan kita tidak kerja, kita tidak dapat gaji. Jadi kita digaji berdasarkan pekerjaan kita. Kalau kita di bisnis ini sayangnya tidak seperti itu. Kerjaan kita sekarang tidak tahu hasilnya bagaimana. Bahkan 95% dari apa yang kita lakukan di bisnis ini, itu sia-sia belakang. Tapi 5% dari yang kita lakukan yang akan membuat kita berhasil secara dasyat di bisnis ini. Nah, sayangnya Anda tidak bisa pilih 5%-nya yang mana. 5% mungkin di depan, di tengah, atau di akhir. Anda harus lakukan 100%-nya untuk dapat 5%. Tapi Anda sudah harus tahu, 95% dari Anda follow up, tidak ketemu orang, dari Anda dihina orang, dari presentasi lama-lama, tidak ada yang join, dari Anda setiap kali ngundang, tidak pernah ada yang datang. Semuanya itu, 95% memang sudah diperkirakan sia-sia. Tapi 5%-nya yang Anda bisa jadi luar biasa. Nah, masalahnya apakah Anda kuat untuk menangani 5% untuk melakukan semuanya itu sebelum Anda menyerah? Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, berapa besar penghasilan saya di MUI, saya tidak bisa jawab. Saya tahu berapa besar yang saya dapatkan dari MUI saat ini, sampai detik ini. Tapi kalau ditanya penghasilan saya, saya tidak tahu. Kalau di kantor, saya tahu. Berapa besar penghasilan kamu? Saya tahu. Setahun gaji paket saya segini. Saya tahu. Tapi kalau di MUI, saya tidak pernah bisa jawab. Karena saya tidak pernah bisa tahu berapa besar penghasilan saya terus-menerus nantinya. Bahkan saat ini Anda, jangan mentang-mentang Anda masih 6%, 9%, Anda bilang, Wah, penghasilan saya di MUI, 200 ribu perak. Enggak. Anda tidak tahu dari front line Anda yang sekarang ini, besoknya kalau bisa jadi diamond, kalau jadi direct distributor, berapa besar penghasilan Anda? Seorang diamond di Amerika, itu pada minggu pertama dia mengundang 10 orang, 6 dari 10 orang itu jadi direct distributor dalam 2 tahun. Jadi berarti dia jadi diamond dalam 2 tahun, di mana 6 direct distributornya itu disponsori dalam minggu pertama dia join di MUI. Nah, kalau ditanya pada bulan itu, eh, kamu berapa besar penghasilan kamu dari MUI? Kan tidak masuk akal kalau dia bilang, saya cuma dapat 12.500 perak. Emang benar peringkatnya 3% waktu itu? Tapi siapa yang pernah menyangka bahwa 6 itu jadi didi dan penghasilannya sekarang besarnya luar biasa dari itu? Paham maksud saya? Jadi Anda tidak pernah tahu. Sekarang saya mensponsori, 3 tahun yang lalu saya mensponsori seorang kategori B. Sampai sekarang dia beli terus sekitar 200.000, 100.000 dari MUI. Tidak besar tapi lumayan. 21% dari total belanja dia setiap bulan saya dapatkan. Saya cuma sponsori dia sekali. Cuma sekali seumur hidup saya. Kalau ditanya berapa besar penghasilan saya waktu itu? Saya tidak tahu. Jadi itu yang perlu Anda pahami bahwa pekerjaan Anda bukan hanya 95% sia-sia, juga pekerjaan Anda tidak bisa dinilai dengan uang sekarang ini. Penghasilan Anda nantinya diukurnya nanti. Terus terang kalau saya disuruh pilih saya untuk menjadi diamond lagi, saya ingin kerja 10 kali lebih keras dari apa yang saya lakukan dulu. Kalau saya nilai dengan apa yang telah saya dapatkan sekarang. Tidak ada apa-apanya kerja keras saya dulu. Anda tahu ya, saya pekerja keras. Saya tidak takut sama kerja keras. Dengan tidur saya cuma 4-5 jam setiap hari, saya tidak pernah takut. Saya selalu, seperti yang Anda ketahui, prinsip hidup saya adalah saya tidak pernah takut kalah dengan orang yang lebih pintar dari saya. Kalau dia 2 kali lebih pintar dari saya, saya bisa kalahkan dia kalau saya kerjanya lebih dari 2 kali lebih keras dari dia. Selalu itu prinsip hidup saya. Jadi, saya pekerja keras, dan walaupun dengan kerja keras saya selama saya menjalankan bisnis ini dulu, sekarang juga saya jalani, tapi saya mau jadi diamond sekali lagi hanya kalau disuruh melakukan 10-an kali lipat lebih berat. Jadi, ibarannya sekarang yang tinggal Anda jangan pernah menyerah. Jangan saja pernah menyerah. Kasian kalau Anda nyerah sekarang. Sebenarnya kalau kita kasian sekali kan sama orang yang tidak join, enggak bisa melihat bisnis ini sebesar apa. Kasian, jangan kesel. Kasianilah mereka yang tidak bergabung. Tapi saya lebih kasian lagi kalau mereka bergabung, tapi mereka tidak kerja keras. Sudah ada lahan di depan mata, tapi mereka enggak kerja. Tapi saya lebih kasian lagi, super pangkat tiga saya kasihannya sama orang seperti Anda, yang sudah sampai di posisi Anda sebagai leader seperti ini, yang sudah kerja, menunjukkan kerja keras Anda, yang sudah bergabung di bisnis ini dan kerja keras, tapi setelah itu setahun kemudian menyerah. Layu sebelum berkembang. Ikut penderitaannya. Kasian saya. Mendingan orang yang tidak kerja, dia enggak sempat kerja keras. Sekarang Anda sudah tanggung, sudah kerja keras. Ibaratnya seperti yang saya kasih contoh, sebuah keranjang sampah, yang besar sekali. Penuh dengan sampah. Pisang busuk, buah busuk, kaleng-kaleng, botol pecahan, tapi Anda tahu ada enam buah diamond yang gede-gede di dalam sampah itu. Dan Anda enggak tahu di mana. Anda perlu korek semua sampah itu. Apa Anda menyerah? Anda kasih batas waktu, satu jam saya cari, kalau enggak ketemu saya sudah pulang. Atau Anda cari terus-menerus? Visis ini persis seperti itu. Ingat, Mids dan Didri salah saja menjadi double diamond, tapi dia 17 bulan peringkatnya 6%. 17 bulan. Sekarang kalau kita lihat, misalnya beliau waktu bertahun-tahun yang lalu, waktu peringkatnya 6%, yang sudah berbulan-bulan 6%, ada enggak si orang yang mengampiri beliau, eh Mids dan Didri salah, kamu ini nanti akan jadi double diamond. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada orang yang sehebat itu bisa memprediksikan beliau jadi double diamond. Enggak ada. Saya juga enggak pernah bisa memprediksikan semua dari Anda bisa jadi double diamond atau diamond. Cuma Anda yang bisa lakukan itu. Kalau Anda tidak pernah menyerah. Oke. Anda belum tahu berapa besar nilai bisnis ini untuk Anda. Sehingga Anda tidak tahu berapa besar pengorbanan yang harus Anda keluarkan untuk bisnis ini. Ibaratnya seperti yang diberikan contoh oleh Hans Nussol. Waktu UE weekend kemarin. Misalnya Anda mempunyai, misalnya di gedung pencakar langit tingkat 30. Di paling atas ada besi selebar telapak kaki. Jaraknya 30 meter dari pencakar langit yang satu ke pencakar langit yang lain. Gedung yang satu ke gedung yang lain. Di bawah 100 meter. Jatuh blok. Anda ditawarkan. Orang melambai-lambaikan uang. Nih, 1 juta rupiah. Mau enggak? Ayo ke sini. Ke sini. Berapa besar nilai Anda? Berapa besar harga Anda? Apakah Anda mau mempertaruhkan nyawa Anda untuk mendapatkan 1 juta itu? Belum tentu. Saya rasa enggak banyak dari Anda yang mau. Kalau dikasih satu box, ayo 100 juta. Ayo 100 juta. Berapa banyak dari Anda yang mau mempertaruhkan semuanya itu untuk mendapatkan 100 juta? Semuanya itu relatif. 1 miliar. Ayo 1 miliar. Berapa banyak dari Anda? Mungkin ada. Sudah banyak sekarang. 1 miliar. Semuanya itu tergantung dari penilaian Anda terhadap berapa besar nilai bisnis ini. Dari Anda sehingga Anda berapa besar pengorbanan yang Anda ingin lakukan. Sekarang kalau seandainya ada anak Anda sedang dipegang rambutnya oleh orang jahat. Di ujung situ dikatakan, Nih, kalau kamu enggak ke sini, anak kamu saya lepaskan. Saya rasa semua dari Anda, apapun yang terjadi, Anda lakukan ke situ. Iya enggak? Semuanya itu berdasarkan berapa besar pengorbanan, berapa besar nilai, dan berikut pengorbanan. Kalau nilainya sudah seperti itu, Anda lakukan apa saja pengorbanannya. Oke? Jadi semakin besar impian Anda, semakin besar perjuangan Anda. Pengorbanan Anda semakin besar yang Anda relakan. Dan kalau semakin besar perjuangan dan pengorbanan Anda yang Anda relakan, Akan semakin besar hasilnya. Semakin besar impian, semakin besar pengorbanan dan kerjaan dan perjuangan Anda. Semakin besar pengorbanan dan perjuangan dan kerjaan Anda, semakin besar hasil yang Anda dapatkan. Dan saya telah mendapatkan hasil yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya setelah saya menjelangkan bisnis ini. Saya enggak pernah bisa melukiskan dengan kata-kata. Bukan hanya uang sekali lagi. Kenikmatan saya sebagai seorang diamond penghargaan yang diberikan. Enjoyment saya. Betul-betul nikmat sekali. Bisa dihargai, bisa hidup bebas, bisa kapan saja ke luar negeri, bisa melakukan apa saja tanpa ada bos dan seterusnya. Kenikmatan seperti itu sulit ditukar dengan uang. Jadi saya hanya mengharapkan kepada Anda, jangan pernah menyerah. Dan Anda sudah berhasil kumpul di ruangan sekecil ini. Sekarang targetkan, fokuskan. Kalau Anda tidak menyerah, terus bekerja sesuai dengan apa yang dikatakan tadi. Kita akan bertemu terus di Way Weekend yang akan datang, sebagai silver producer di Bali, di bootcamp yang kedua, bootcamp yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.